Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini adalah sebuah motor listrik tidak pas dengan kondisi seperti ini sudah tidak ada untuk terminalnya dan menurut yang punya motor ini mau dipasangkan tapi minta tolong saya untuk mengeceknya sekali apakah motor ini bisa dipakai atau tidak untuk terus akan motor tiga pas atau motor satu pas biasanya ada beberapa terusahkan diantaranya motor yang terbakar dapat dilihat dari lilitannya yang kosong kemudian motor yang kontak bodi artinya lilitannya udah short body body motor kemudian motor dua pas artinya salah satu atau pas dari motor ini sudah putus dan kemudian untuk motor yang tidak balan artinya nilai resistansi dari yulitan ini tidak sama dan ini akan mempengaruhi dari hampir sebuah motor nanti pada saat dipasangkan untuk itu disini kami akan menjelaskan bagaimana cara melilit atau bagaimana cara mengecek kulitan motor tiga pas yang benar tapi sebelumnya kita lihat dulu gambar yang akan saya berikan juga ini setelah tahu gambar ini maka selanjutnya adalah mengukur nilai resistansi dari sebuah motor dan ini adalah terminal motornya kita awali dengan mengukur masing-masing pas atau body coba disatukan dulu satu simpan di body untuk w1 tidak ada untuk w1 juga tidak ada untuk w1 tidak ada berarti liwitan ini tidak short body selanjutnya mengukur nilai resistansi dari liritan-liritan ini ini dari u1 kita ukur dengan u2 ini ada liritannya 15,60 kemudian ke p2 kosong ke w2 kosong berarti u1 normal kemudian untuk p1 kita dengan p2 dulu ini ada liritan-liritan ini ada 15,15 sama dengan yang tadi kemudian dengan u2 tidak ada dengan w2 juga tidak ada ini juga normal kemudian untuk w1 w1 sama dengan w2 ini ada sama 15 lebih seperti yang tadi kemudian untuk dengan u2 tidak ada dengan p2 berarti untuk masing 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 masak dari liritan ini baik dan sekarang kita coba sambungkan dilitan ini dengan hubungan seter dan terminal u2 p2 w2 harus disatukan terlebih dahulu ini untuk tegangan 380V 3 pas hubungannya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita coba ukur lagi nilai resistansi dari motor ini untuk w1 dan p1 kita coba ukur hubungan hubungan V1 tetap 33 W1 dengan W1 tetap kemudian V1 dengan W1 tetap nah ini untuk hubungan Stair berarti udah normal sekarang kita coba lagi dengan hubungan Delta untuk tegangan 220V 3 pas dan kita harus buka kembaliin sambungan terminal ini hai 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 untuk hubungan Delta kita sambung U1 dengan W2 kemudian P1 dengan U2 dan W1 dengan P2 untuk hubungan ini atau untuk sambungan ini jangan sampai salah nanti motor Tandusan Eh hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati